Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Kembali lagi di acara sisi Bitek Bicara Untuk yang kedua ini, yang pertama kemarin Sudah hari selasa kemarin untuk Bitek Bicara pertama Oke sebelumnya perkenalkan saya Rohim dari Bitek Selama satu jam ke depan yang akan mencoba memandu diskusinya gitu Untuk saat sekarang ini materinya cukup menarik Yaitu Kubernetes with open stack networking using courier Kalau untuk sebelumnya di minggu kemarin Kita sama Mas Ari sekarang ini dengan Mas Rizky Muhammad Mungkin Mas Rizky Muhammad sudah di sini Mas? Tes Oke siap, sudah di dalam sini Mungkin nggak terlalu panjang-panjang sih untuk pembukaannya Mungkin saya serahin langsung aja ke Mas Rizky ya Mas? Oke Oke siap, silakan Mar Rizky Mas Sebentar saya presen dulu Sudah ada ya slide? Oke Perkenalkan saya Rizky Salah satu engineer di Bitek Di kesempatan kali ini Saya akan mencoba untuk sharing Yang judulnya itu Kubernetes with open stack networking using courier Ini udah kelihatan kan slide-nya Halo Kelihatan Mas Kelihatan Mas Rizky Agendanya hari ini tuh Bahasanya Ada Kubernetes Ada CNI Sama si courier itu sendiri Terus nanti ada demo sama diskusi juga Di akhir Nah yang pertama Saya coba jelasin Kubernetes Kubernetes itu kan Salah satu Yang pakai container gitu Nah yang akan diintegrasikan sama open stack networkingnya itu Ada dua entitas atau dua komponen Yang dari Kubernetes Yang akan terpengaruh Yang pertama itu pods-nya tentunya Jadi si pod itu kan Entitas yang isinya itu Satu atau lebih container Yang akan ditempatkan di satu host Nah si container itu kan punya networking setting dan punya IP Terus ada service Nah service ini Dia yang membuat si pods Yang banyak itu Bisa diakses lewat Satu IP atau satu host name Nah si courier itu nanti Akan Mengaruhi banyak dari pods sama si service ini Nah selanjutnya ada CNI atau container network interface Nah container network interface ini Dia salah satu project dari CNCF Atau cloud native computing foundation Isinya itu spesifikasi-spesifikasi dan Library untuk buat plug-in Yang ngekonfigur network interface Di container Biasanya di Linux Nah Kubernetes ini salah satu Dari beberapa aplikasi yang pakai CNI Beberapa CNI yang di Kubernetes yang terkenal ini ada Flannel Ada juga project Calico Lalu ada Wivnet Nah ini saya ambil dari GitHubnya CNI Counter networking Nah Sekarang ada courier Terus ada courier kubernetes Jadi courier kubernetes itu Dia bagian dari project Openstack courier Dia reponnya ada di GitHub GitHub. Ada juga di dev Openstacknya Ditulisnya dipakai Bahasa patent Tersedia juga di PYPI Yang bisa di install pakai PIP Si courier ini Dia didesain untuk Bekerja sebagai Bisa sebagai stand-alone service Seperti system day service Atau Dia bisa juga sebagai Pods Dalam kluster kubernetesnya Nah Sekarang ada courier kubernetes ini Untuk bisa jalan dengan Dengan baik Dia harus punya Akses atau koneksi ke Openstack Di antaranya itu Ada keystone Ada neutron Sama octavia Terus ke kubernetes API-nya juga Dia harus bisa Konek Nah Disini ada Ilustrasi dari Bloknya Superuser.openstack.rg Jadi Di gambar ini Yang hijau-hijau itu Openstack Terus yang biru-biru itu Kubernetes Dan yang kuningnya itu Courier Nah si courier itu punya Dua komponen Yang pertama itu ada Controller Dimana si controller ini Dia yang Komunikasi sama Neutron Dan sama si API kubernetesnya Jadi setiap ada Pod baru atau service baru Dia yang Merintahin ke Si CNI Yang di workernya Buat Ngasih Networkingnya Misalnya IP-nya berapa Port-nya Dimana gitu Nah Courier controller itu Tugasnya itu dia Memonitor API kubernetes Kalau ada resource Yang berubah Dan dia mengalokasikan Resource Yang termasuk Management resource Dari neutronnya Terus ada Courier CNI-nya Jadi salah satu CNI Itu Tugasnya sama Seperti CNI lain Itu CNI-nya di install Di setiap Worker node-nya Dia tugasnya Ngebinding Port Ke Port yang Dikasih sama si controller Sama si neutron Tadi Nah ini Tujuannya Atau motivasinya Kenapa sih Courier kubernetes ini Tercipta Yang pertama itu Untuk Dia bisa menggunakan Beberapa Fungsionalitas neutron Untuk pods networkingnya Contohnya itu Ada load balancernya Dari neutron Kalau yang sekarang sih Pake Octavia Terus bisa juga Pake fitur security groupnya Kan di open stack Ada tuh Terus floating IPnya Juga udah bisa Udah saya tes Yang tiga tadi Termasuk mungkin Fitur-fitur lain Yang belum saya coba Nah yang kedua itu Tujuan itu Untuk memberi Interkonektivitas Antara VM atau instance Open stack Dan Pod dan service Di kubernetesnya Jadi bisa pod ke VM Atau VM ke pod Ataupun VM ke service Nah yang terakhir itu Mencegah Adanya multiple network overlay Pada deployment Open stack dan kubernetes Yang disatukan Nah itu Misalnya yang ini Jadi di setiap Compute node itu Dia ada VM Kubernetes Nah VM1 VM2 VM3 Kalau dia mau komunikasi Otomatis Misalnya dia pake flannel Nah Pasti overlay pertama itu Dia lewat flannel dulu Terus pas dia keluar Dari compute node nya Pasti dia Kena overlay neutron Nah jadi Disini Yang disebut Multiple overlay Isunya mungkin Bisa jadi performance Atau mungkin Nanti bisa ke MTU Yang berapa bit Itu yang Kalau kepotong Seedernya Nah terakhir Ini gimana Caranya si kubernetes Ngemanage Si kurir kubernetes Ngemanage service Jadi setiap ada service Si kurir kubernetes itu Dia Manggil Load balancer Di neutron Nah dia list standarnya Sesuai dengan service nya apa Misal service nya Engine X Pasti dia port nya Port HTTP dan HTTPS Ini 80 dan 443 Dimana Dia punya pool Dan member nya itu Pod pod nya Pod Yang ada di Banyak worker misalnya Nah jadi Kurang lebih nanti Di demo in Mungkin lebih jelas nya Sekarang demo Untuk demo nya Jadi saya udah nyiapin Jadi saya udah nyiapin Satu Open stack Sudah lama nya sih Jadi yang pertama Harus kita siapin itu Kita harus buat Network Untuk port dan Untuk servicenya Tutorial nya Saya ngambil yang dari Dari sini Docs Open stack Kulir kubernet Nah ini kan gambar yang tadi Nah ini penjelasan dulu Nah jadi intinya itu Kita harus bikin Service dan port subnet Nah yang pertama Bikin subnet Bikin network dulu buat port nya Nah terus bikin subnet nya Ini bisa dikopas Tapi yang saya ini udah Udah jadi Ini Pod Ini udah jadi Service Nah disini Untuk service subnet Kita harus ngereserve Sesuai kata dokumentasi Setengah pertama Dari subnet range Yang itu untuk VIP Terus setengah terakhir Itu untuk Cloud balancer Nah yang di open stack itu Otomatis kita kasih Misal untuk Range 10.200.16 Kita kasihnya dari Setengah terakhir Second half Jadi 10.21.18.1 Mulainya Terus berakhirnya Di 10.22.255.253 Jadi ini Ngebagi jadi dua Di setengah pertama Buat kubernet Terus setengah terakhir Yang second half itu Buat Cloud balancer Cloud balancernya Open stack Octavia Nah habis itu Bikin router Nanti IP paling terakhir Yang tadi kan 10.12.25.254 Itu Termasuk 10.22.25.254 Itu untuk router Untuk gatewaynya Ini udah jadi routernya Juga Lu mau nambah via horizon Sama aja sih Yang penting nanti Interface routernya Itu ada yang Satu buat POD Buat gateway POD Yang satu buat Gateway Service Satu lagi ini buat Gateway Internal Networknya Nah setelah itu Jangan lanjut dulu Kita bikin VM Kubernetesnya Nah VM Kubernetesnya itu Harus Pakai Trangport Nama kita bikin Bikin port dulu Di Input Internalnya Nah misal Ini saya udah bikin Pertua Misal kita mau bikin lagi Port 3 ini Kita jadiin trang Caranya tinggal Bikin trang Kasih namanya Kita milih parent portnya Port yang tadi dibuat Ini masih down Karena emang Belum di Attach kemana-mana Portnya 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 udah jadi Terang portnya udah jadi juga Terus kita Ini sesuai yang disini kan Terus itu Image Image itu Saya pakenya yang Ubuntu 18 Karena harus install-install PT Kalau pake Centos Bisa aja sih Terus Ini kan bikin port Bikin terangnya Tadi Saya demain Lewat horizon Terus terakhir Bikin servernya Bikin instance Nah misal instance name-nya apa Kita gak pake volume Image-nya pilih Ubuntu Pilih speknya Flavornya Nah portnya itu kita pake port yang tadi Yang udah diterang Port 3 Terus kasih voting IP Terus kasih voting IP Supaya bisa diakses aja Nah kalau udah jadi Saya udah nyiapin VM yang udah jadi juga nih Bukan 8x master Nah disini Langsung ikutin yang Instalasinya Nah Nah installasinya itu Yang ini Jadi semua Kaitnya itu ada di satu sumber yang sama Di docs Openstack.org Slash Square strip Kubernetes Nanda disini Yang pertama itu Installing Kubernetes Manuali Yang ini Oleh yang tadi itu Judulnya itu Service networking Nah nanti install Kurir-kurir saya pake Pip Atau pip 3 Kurang lebih gini Nah ini saya kan udah Nah itu kita harus bikin Query.conf Dimana Isinya itu Ada Parameter-parameter Yang digunain Buat connect ke Kubernetes API Sama buat connect ke Neutronnya Awalnya Bisa pake tools Yang ini Ini ada Tools Inred Sample Ke Sh Jadinya di Rtc Kurir Conferred Sample Nah Kalau Ngikutin yang disini Juga ada Dokumentasinya Kan Kalau yang Pencil-pencilnya Itu ada Yang di Disini Nah Sudah siap Query.conf Kita edit Edit Setup yang baru Tadi Nah ini kan ada API root Ini PC VM ini K8 Smaster 8080 Terus Ada juga Username Sama passwordnya Jadi Gak perlu pake admin Pake user Biasa juga Bisa Masukin RL Lincronnya Kayak gini Ini Biasanya diambil dari Endpoint list Yang admin dulu Nah Ini Keystone Pake yang Public Keystone Public Nah ini RL Jadi Si RL ini Harus dipastikan Bisa Di Di Reach Sama PM yang ini K8 Semester Setelah itu Kita masukin Network Network Yang tadi dibuat Project Yang Ini itu Projectnya Bukan yang admin Ini Project Biasa Project Kurier test ID 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 Terima kasih Entend Pergi 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 Ini ada network ada subnet ya Kalau ada network ini yang sebelah kiri Subnet yang sebelah kanan Ini Subnet ini Terus external service subnet Kita lewat dulu Service subnet Nah yang ini Tutorial tadi juga ada Disuruh bikin security group Jadi dikasih Buat supportnya nanti Rule-rule nya saya kasih allow Ke beberapa IP Misalnya IP yang service port Sama IP yang internalnya Namanya Gepot Masukin ID nya Bisa ambil dari sini mungkin Sama project ID Project list Terus untuk yang Ini Yang Nexted Ini saya coba jelasin dulu Jadi di satu node compute Itu ada VM Kubernetes Nah VM Kubernetes ini Kenapa dia pakai port rank Karena nanti Si port-portnya itu Dia bisa jadi Pakai VLAN-VLAN Nah yang set VLAN-VLAN nya ini Nanti sama secure Jadi satu Port si VM Itu bisa punya Subnet beberapa subnet Misalnya nih yang ungu Yang ungu itu ETA 0 nya Itu subnet 3 misalnya Terus ada yang Ada yang pink sama ada yang ijo Yang pink sama yang ijo ini Dipakai buat Port dalam VM nya Itu ada di subnet yang beda Subnet port Tag 19 Nah nanti Yang ngemanage Tag-tag-an itu Bukan kita Tapi secure-nya secara otomatis Nah ini Desain dari Neutron terang port Jadi satu NIC instance itu Bisa dia Masuk beberapa Network Beberapa Net 0, Net 1, Net 2 Misalnya net 0 nya itu Yang un-tagged Masuk at h0 Nah yang merah ini Misalnya network service Nah masuk at h0.10 Nah yang biru misalnya Network port Masuk network port itu At h0.20 Nah yang ngemanage nya Nanti secure Jadi kita gak perlu repot-repot Cuma cukup Nasi terang doang Kayak tadi Nah Ini karena dia Sesuai yang menurut Bigad nya ini agak Pecah-pecah Nah Install as Gouvernet atau Kedon Dimana Yang wajib Parameter wajibnya itu Ada di Diliast disini Nah salah satunya ada Worker node subnet Worker node subnet ini Sesuai namanya Artinya itu subnet Dimana worker Kubernetes nya ada Yang saya pakai itu Di internal 1 Jadi si intent ini 92.681 Sekian ini Itu subnet nya Langsung ikutin yang Ini Disuruh build image Karena saya kan Sesuai yang tadi itu Jelasin Coder itu bisa Sebagai service Sebagai pod Nah saya mau pakai yang Sebagai pod nya Yang nested Kita harus punya Docker image nya Ini udah build tadi sih Kalau nunggu Pasti lama Disini udah disatain Docker file controller Sama Cni Todal Build 5 minggu lalu Misalkan udah di build Nanti Pasti bisa Nah Abis itu Kita disuruh Generate Resource definition nya Di root Ini udah ada Berapa YML Yang teranya itu ConfigMap Yang tadi dibikin Yang tadi udah di Convert ke YML Tinggal kita Apply Nah Sebelum Apply ini Sebenernya ada Yang harus di Apply dulu Itu CRDS Ordenya di Cerita tangka Nah 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 Ini Kurir Jadi folder Kurir kubernetes Lain salah sih tadi Pasti ada folder ini Nantinya Kita masuk ke kubernetes CRDS Nah kita apply Oh iya disini Jadi di VM yang ini Saya udah install Net sama docker Cara install nya ya Standar Dari Dari sini Dari kubernetes nya Yang ini Karena saya pakai Ubuntu 18 Terus docker nya juga Saya pakai install nya yang HitDocker.com Yang ini Belum saya inisialisasi Si kubernetes nya Jadi pas Inisialisasi nanti Kube ada yang init ini Kita ngikutin network Yang tadi bikin Service CDR nya Misalnya 10.2.0 Slash nya Slash 17 Karena kan First half buat kubernetes Jadi yang Setengah pertama Itu kan dari Slash 16 Jadi dibagi 2 Slash 17 Nah yang Buat network CDR nya Yang 16 ini Nah untuk install Si kubernetes nya Ini yang saya udah Lakuin juga Jadi kita harus punya Kelanaingan Dari repo nya dulu Di directory yang sama Misalnya directory root Baru kita bisa install Si kubernetes disitu Nah kita juga bisa Milih branch nya Jadi sesuai aja sama OpenStack yang dipakai Misalnya Saya kan pakai Usuri Jadi check out Stable Usuri Cukup Nyiapin Image docker nya Jadi si controller itu Kalau misalnya Si masternya crash Dia pindah ke worker Jadi harus ada Di worker juga Query controller Query cni Kalau si cni nya By default Dia cuma jadi worker sih Alla Nah Terus sekalian kita join worker-nya isi gubernate-nya pasti belum ready karena belum ada CNI-nya apply-apply di root apply config-nya ini dia sudah berhasil ini 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 jadi ini yang saya skupi sistem nah dan supaya belum di eksplosinya api kubernetnya oke adresnya di semua adres tapi hanya via 80 maksudnya kencensin Terima kasih. 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 Jadi sudah berhasil sih integrasi ke kurirnya. Mungkin untuk ngetes kita coba pakai deployment yang sampel dari kubernetesnya. Yang ini. Apply. Apply. Indonesia. Ini. Aku cek lagi ya IPNya. Itu 1 0 arrow yang namanya. In metres. nah udah ada ya akhirnya harusnya udah bisa sih nah terakhir si fitur kurir itu di servicenya misalnya kalau kita nge-expose element tadi dia akan bikin load balancer load balancernya itu kosong expose dia bikin load balancer nah nama load balancernya itu sesuai nama deploymennya ini namespace-nya dulu baru deployment nah ini masih pending create kita tunggu sebentar dulu bisa dicek di GUI-nya juga masih pending IP-nya juga sama sih get service 10-203-230 si load balancer ini memang agak lama karena di Octavia itu di openstack Octavia itu bentuk load balancernya itu instance ampora ini dia pasti boot dulu instance-nya terus nunggu up nunggu apa nah ini pasti insert yang load balancer yang tadi ini harus di admin yang ini itu credential adminnya karena kalau di browser biasa gua akan bisa lihat servernya yang ngampor yang kelihatan cuma instance-nya ada di project yang saya user biasa bukan admin mode aktif access dari dalam termasuk kalau mau access dari luar kita tinggal kasih floating IP ke silat balancernya yang external network yang ini kan masih internal jadi cuma bisa diakses dari antar antar instance antar code nah kalau floating IP ini udah network external maksudnya saya juga diakses ini kan pakai yang external ini saya coba floating IP-nya ini ada di setiap ini ada yang satu di worker satu lagi di master nah controller ini bisa spawn di worker juga ternyata oke mungkin demo-nya cukup langsung kita masuk ke sesi tanya jawab setelah pakai fitur yang google oke kalau mau ada yang nanya mungkin disitu supaya nanti muncul di slide-nya warnap yang sole sudah menikmati Terima kasih. 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 ini ya ke DNS si kubenya itu Pak untuk ngaredikan si kode koordinasnya usai koordinas itu butuh akses ke yang ini toster IP service kubernets 10201 port 443 gimana yang yang IP itu memang belum ada belum ada kalau dari pods mungkin kalau dari sini udah ada kali kalau solusinya itu dia bikin load balancer manual dimana membernya itu master kubernets subnet service listen di HTTPS port punya algoritma seperti membernya itu master portnya 643 karena sebenarnya kalau kita lihat disini service kubernets itu endpointnya yang ini si 18 port 643 Hai mungkin kenapa jangan kebut otomatis karena si service kubernets itu agak spesial mungkin ini kan service ya service fp-nya kan Hai semua hai 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 udah sampai aku Hai berbelan ternyata Hai kisinya habis hai 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 masih tunggu dulu masih pending tanya ini pasti yang tadi ini yang baru, barusan ini yang pertama ini yang baru atau online Oh nanti masih pending Oh Latif Koordinasi itu udah ready Siap Biasanya kalau yang Rias panggungan lagi yang baru Terima kasih Rias panggungan lagi Ini Adidas prob juga yang ini berganti jadi mungkin ada semacam bug di readiness crop core DNS kalau dia pakai HTTP dia terus gak akan ready ready itu sudah diganti jadi TCP socket dia sudah ready sekarang service core kube DNS nya sudah membuat load balancer juga karena pot nya sudah ready kube system kube DNS mungkin itu semacam bug saya juga belum bisa konfirmasi karena itu hasil temuan sendiri kalau di dokumentasi emang gak ada kube DNS kube DNS gitu linkernya nanti pasti aktif sendiri sekian jawaban untuk yang core DNS oh ini sudah ada pertanyaan banyak saya ganti lagi ke slide service kurirnya support kita semua tending protokol sediakan neutron oke saya jawab sesuai pengalaman saya pernah nyobanya itu di OVS sama di OVN kalau di OVS kan pakai VXLAN itu bisa terus di OVN pakai GNV itu juga bisa selain itu belum saya coba jadi jawabannya mungkin bisa karena dia kan ngikut overlay nya neutron jadi terserah senyotron mau peneling protokolnya apa harusnya mungkin langsung ke upayaan selanjutnya nah ada pertanyaan lagi apakah kelemahan CNI lainnya seperti flannel atau wave dibanding kurir oke saya coba jawab keunggulan kurirnya jadi di salah satu blog Red Hat OpenShift OpenShift itu produknya Red Hat yang tentang Kubernetes dia pakai kurir terus dia udah ngetes performance kurir nih ada result nya di bawah nah yang ini dia pakai OVN terus dimana yang biru itu dari OpenShift nya terus yang merah pakai kurir jadi throughput itu yang kurir unggul kalau yang paket size nya gede terus ada test-test lain si kurir kebanyakan unggul sih yang ini pod sedih node yang beda tapi hyperfasor nya sama atau yang ini pod sedih node yang beda hyperfasor nya juga beda di kolom kurir itu unggul dibanding konsif SDN nya nah pakai OVS juga ini dia udah tes kurir masih unggul mungkin kurir kalah disini port di node yang beda tapi version nya sama terus di OVN kurir kalah tapi di yang lainnya itu ya ada yang unggul yang unggul lebih banyak lah di konklusinya juga dia bilang kurir itu ada signifikan boost jadi ada performance nya naik antar pod network performance antar pod misalnya jadi tujuannya kan seperti yang dibilang di awal si kurir itu bergunanya ketika ada deployment open stack sama kubernetes disatuin gitu jadi supaya gak ada double overlay misalnya ada flannel terus ada neutron nah kita pakai kurir aja jadi si kubernetes nya juga langsung ke neutron semoga bisa menjawab pertanyaan yang tadi nah ada pertanyaan lagi dari anonymous apakah dengan kurir menjadakan resource network policy di kubernetes saya bantu jawab dari dokumentasinya network policy itu bisa di enable nah di dokumentasinya juga ada jadi tinggal masukin parameter-parameternya ini saya belum coba tapi saya yakin bisa sih karena ini dokumentasinya resmi dari open stack nya open stack org kubernetes nah nanti bisa bikin atau policy nya yang kubernetes yang kayak gini jadi jawabannya bisa sementara belum ada lagi pertanyaannya oh udah jam 5 lewat juga mungkin mas Rahim mau ditutup teman-teman kira-kira masih ada yang ingin ditanyakan saya tunggu 1 menit lagi aja kali ya mas Rizky 5 lewat 8 oke oke silahkan semuanya oke sepertinya cukup ya mas Rizky kayaknya sudah gak ada lagi pertanyaannya oke mungkin sekian dari saya mohon maaf mungkin kalau ada salah-salah atau kekurangan oke siapa-siapa ya oke terima kasih mas Rizky oh iya sebelum ini saya tutup saya mau nampilin untuk jadwal minggu depan untuk selasa depan itu maaf saya share screennya di oke kira-kira sudah kelihatan nih mas Rizky kelihatan oke jadi di selasa depan itu kita ada materi juga berkaitan dengan kubernetes yaitu kubernetes cluster dengan openstack magnum jadi penyajinya itu dari mas Rizky dari tim opsnya Bitek gitu jamnya tetap jam 4 sampai jam 5 jadi jangan sampai kelewatkan ini materinya dan seperti kita tak ketahui Bitek bicara ini akan hadir 2 kali 1 minggu jadi akan banyak lagi cerita-cerita menarik ke depan oke mungkin saya tutup aja karena sudah saya estimasi tadi 1 jam sekarang sudah lewat jam 5.08 5.09 oke terima kasih presentasinya mas Rizky sangat menarik sekali membantu semoga jadi bermanfaat untuk kita semua sampai jumpa di Bitek bicara berikutnya Bitek bicara tidak selamat beribur weekend wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bitek bicara